Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan Redmi S2 dengan kasus terkunci dengan akun Mi dan bagaimana caranya agar akun Mi-nya bisa hilang dan langsung kita eksekusi saja dengan cara menekan tombol volume atas dan power dan ketika sudah mati, langsung kita menekan tombol volume bawah dan melepaskan keduanya setelah ini, handphonenya sudah masuk ke password mode dan kita ke tampilan laptop kita langsung buka tool-nya lalu run as administrator dan kita tunggu sampai tool-nya terbuka selamat menikmati setelah tool-nya terbuka lalu disini nantinya kita akan pilih adb and password tapi kita ke tampilan HP-nya dulu dan kita langsung dan kita pilih adb and password untuk adb and password ini kita pilih password untuk edl1 kalau tidak bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan HP-nya sudah mati ini tandanya sudah masuk ke edl mode dan kita pilih xiaomi pilih micload dan pilih tipe HP-nya dan disini HP-nya sudah terbaca sebagai COM17 dan akan langsung diproses untuk tampilan tool-nya agak rumit tapi tidak apa-apa yang penting selesai dan kita langsung hidupkan HP-nya setelah HP-nya menyala ternyata HP ini sudah di-unlock buat loader tapi tidak apa-apa karena disini yang menjadi kasusnya adalah akun Mi jadi kita set up saja dan disini HP-nya sudah mulai menyala kita langsung set up tapi ternyata akun Mi-nya hadir kembali coba kita keluarkan kartunya dulu karena disini masih ada kartu jadi kita keluarkan agar nantinya tidak terkunci lagi kita eksekusi yang kedua kalinya kita matikan dulu untuk pengaturan WIP-nya agar tidak otomatis menyala kita langsung masuk ke fast-boot mode dengan cara kita menekan tombol volume bawah power secara bersama dan setelah ini akan muncul fast-boot mode dan kita colokkan kabel datanya dan disini kita pilih adb fast-boot lalu pilih fast-boot 1 fast-boot 2-edl1 dan kita pilih seperti cara yang pertama setelah ini kita pilih enter dan prosesnya 2-3 detik selesai untuk yang suka tool-nya silahkan download di deskripsi gratis tanpa bayar kita coba hidupkan lagi HP-nya mudah-mudahan MiClub-nya tidak terkunci lagi ya kita tunggu proses bootingnya selesai dan setelah menyala kita langsung set up saja disini di belakang HP ada akun Google yang tertulis disini tapi akun Google-nya sudah saya coba tapi tidak terpakai kita langsung set up saja kita pilih disini bahasa Indonesia terus lokasi juga Indonesia hubung ke jaringan kita lewati ini secara dari ketentuan disini kita centang dan harus ya karena kalau tidak harus maksudnya kalau tidak di centang disini tidak bisa di next tidak bisa dilanjutkan disini kita lewati masukkan kartu sim kita lewati dan kita next next setelah kita lewati setelah sandi kita lewati dan next lagi next lagi dan next lagi setelah pengaturan selesai kita next kita pilih next tentu panah di bawah kita tunggu prosesnya apakah terkunci lagi atau tidak dan ternyata disini kita disuruh untuk masukkan akun google dan sudah tersinkron jadi disini akun google nya harus kita eksekusi kita langsung eksekusi yang ketiga dengan cara menekan tombol volume bawah dan no power secara bersamaan dan akan langsung masuk ke password mode disini kita ulangi lagi tapi disini kita akan memilih frp frp ini artinya akun google dan kita pilih tipe handphone nya dan setelah terbaca lagi sebagai kom 17 kita klik enter di keyboard laptop dan langsung diproses cukup 2 detik api ini sudah selesai kita hidupkan lagi api nya dan kita tunggu proses booting nya selesai penting suka video ini silahkan di subscribe like dan share ke teman-teman semuanya setelah setelah P nya menyala kita set up saja kita pilih bahasa Indonesia pilih lokasi juga Indonesia pilih keyboard kita next dan untuk hubungkan jaringan kita lewati untuk syarat dan ketentuan kita centang dan untuk tahap ini kita lewati untuk lainan google kita next next saja setelah P nya dan untuk setelah P nya kita lewati setelah P nya setelah P nya setelah P nya kita lanjutkan dan untuk yang ini pilih tema bebas memilih yang mana dan pengaturan selesai dan eksekusi kali ini selesai sampai disini dan eksekusi kali ini selesai sampai di sini Terima kasih.